Jadi selama perjalanan karir ini sampai kurang lebih 15 tahun ini Pasti ada itu Ada yang mendebarkan, menegangkan Bahkan luar biasa lah bagi saya Buka kak, tutupin itu dulu Kau teman podcast ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Sahabat Justice Seeker Berjumpa kembali dengan kami di acara podcast Pengadilan Agama Soe Kali ini sudah hadir di hadapan kita Ketua Pengadilan Agama Soe Bapak Muhammad Rifai S.I.M.H Sahabat Justice Seeker Mari kita sahabat terlebih dahulu beliau Assalamualaikum Pak Ketua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Pak Ketua Alhamdulillah baik, sihat Terima kasih Pak Ketua sudah menyempatkan di Justice Studio ini Waktunya Bersama Baik, kita akan ngobrol santai begitu Pak Ketua ya Mohon izin Setiap perjalanan karir seseorang ini kan berbeda-beda begitu Pak Ketua ya Kalau boleh tahu Pak Ketua Pak Ketua ini bergabung dengan Mahkamah Agung di Pengadilan Agama sejak kapan Pak Ketua? Saya bergabung di Mahkamah Agung sejak tahun 2006 ya Saya cakim langsung Jadi bukan dari pegawai Setatnya di Nusa Tenggara Barat Di PA Mataram Mataram Di Lombok Barat Ini cuma beda geser kabupaten saja Tapi setelah itu agak jauh ini jalanannya Harus lewat dua pulau ini Yaitu di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur Yang terkenal dengan komodonya itu Tadi sudah di Mataram Sudah pernah ke Pantai Sekigit? Pasti Wah, berhasil Langsung ke Labuan Bajo Komodo ini Alhamdulillah Jadi berapa tahun Pak Ketua di? NDP di Mataram? Di Giri Menang? Di Giri Menang kurang dari dua tahun Ada kebutuhan organisasi Ada PA baru ya Saya ternyata harus membabat ikut Apa ya Di PA baru itu harus jadi perintis juga disana Kemudian di Labuan Bajo Berapa tahun? Di Labuan Bajo cukup lumayan Yaitu empat tahun Sejak kantor masih ngontrak nyewa ya Sampai Alhamdulillah bisa merasakan gedung baru yang disana Dan yang luar biasa pengalaman saya ini Ya di tempat yang ada wisatanya Yaitu wisata alam Baik itu pantai, pegunungan juga Luar biasa kotanya juga Sekarang sudah bagus Baik Setelah dari Labuan Bajo Kemudian perjalanan Bapak kemana lagi? Perjalanan selanjutnya kita harus lewat pulau lagi Yaitu di Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Yaitu Pengadilan Agama Kupang Luar biasa nih Dari Labuan Bajo ke Pengadilan Agama Kupang Waktu itu Pengadilan Agama Kupang Kelasnya masih? Ke Pengadilan Agama Kupang memang kelas 1B Kelas 1B Jadi promosi naik kelas saja Berapa tahun Pak itu di Kupang? Juga hampir sama di Labuan Bajo Yaitu 4 tahun 4 tahun di Kupang Berarti 2, 4, 4 Setelah dari Kupang baru ke Soe Ke Soe Sejak tahun berapa waktu tadi Soe? Tahun 2019 Tepatnya di bulan Mei itu Ada TPM itu Saya dapat amanah untuk menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe Di Soe Berjalan beberapa tahun ya Satu tahun lebih sedikit ya Saya lupa ini Dapat amanah lagi Menduduk jabat sebagai Ketua juga disini Alhamdulillah Jadi saya tidak menyangka Perjalanan dari Tadi Mataram Kiri Menang Kemudian Labuan Bajo Kupang Akhirnya Di Soe ini Dan ini Saya tidak Apa namanya Tidak merangkai atau menyusun Tapi ini semuanya Kalau kita bilang kebetulan Bagi Allah ini kan Sebuah Kenyataan ya Sudah Sesuatu yang sudah direncanakan Bagi Allah Tapi kita tidak tahu Ini Anugerah dari Allah Semuanya Ya Memang luar biasa Pak Ketua Dari Kiri Menang Dari Mataram Kotanya Sudah Istilahnya tidak terlalu Dalam gitu ya Artinya Dekat-dekat dengan Kota besar Apalagi sekarang Di Soe Baik Selama kurang lebih 15 tahun ya Pak Ketua Ini Menjadi Hakim Nah Selama 15 tahun itu Apakah Bisa diceritakan Pak Ketua tentang Suka-dukanya Menjadi Hakim Terima kasih ya Pak Hamdi Pak Hakim Jadi Selama perjalanan Karir ini Sampai Kurang lebih 15 tahun ini Pasti ada Ada yang Mendebarkan Menegangkan Bahkan Luar biasa lah Bagi saya Satu contoh ini Perjalanan Perjalanan Hidup saya Ketika saya Ditugaskan Kelabuan Baju Dari Kiri Menang itu Ini Pengalaman pertama Untuk Pindah ya Pindah ke Kelabuan Baju Itu saya Mendaraiin Mobil butut ya Bersama keluarga Dan Saya tidak tahu Metanya Kayak apa itu Namanya Sumbawa Dombu Bima Dan pada saat Di daerah Dombu itu Pegunungan Dan jalannya itu Belum Diaspal Masih Pengerasan Masih diperbagi Dan saya Kemalaman Dan situ Hujan Luar biasa Saya Dengan keluarga Pasrah sudah Kalau memang Saya di Apa Diberi Kesempatan Untuk hidup Lebih panjang Saya akan Gunakan dengan Sebaik-baiknya Disitulah Kepasraan saya Ketika Perjalanan sudah Larut malam Di tengah hutan Dan kondisi Yang luar biasa Jauh dari Pemukiman Itu Menegatkan diri kita Kepada Tuhan Luar biasa Itu yang Yang pernah saya alami Saya jadi Membayangkan Ini waktu Malam-malam Di hutan Jauh dari Tempat tinggal Bagaimana Seperti itu Luar biasa Berarti Rasanya Dik-dik Semuanya Baik Setelah Setelah Perjalanan dari Kupang Begitu Pak Ketua Ini dari Kupang Langsung Menjadi Wakil Ketua Di Pengajaran Masuk Ini Kurang lebih Saat ini Dua tahun Begitu Bisa Diciptakan Pak Ketua Terkait Juka-dukanya Menjadi Pimpinan Kalau Menjadi Pimpinan Saya Kurang lebih Dua tahun Menjalannya Sejak Wakil Ketua Jadi Ketua Saya Bersyukur Luar biasa Syukur Kepada Allah Kesempatan Yang diberikan Saya Untuk Memimpin Pengadaan Agama Soe Yang mana Pengadaan Agama Soe Ini Sebelumnya Sudah Dipimpin Oleh Orang-orang Hebat Sejak Berdirinya Pengadaan Agama Soe Sampai Saya Menduduki Jabatan Di Pengadaan Agama Soe Jadi Penataan Kantor Kemudian Administrasi Bahkan Saya Sebelum Masuk Ini Sudah A-Excellent APM Sehingga Saya Meneruskan Pada Saat Pertama Saya Masuk Saya Berjuang Untuk Bisa Merebut Beritikat WBK Waktu Pembangunan Zona Integritas Tapi Pada Saat Tahun Pertama Saya Belum PASOE Belum Mendapatkan Kesempatan Menemengasi Untuk Diusulkan Tapi Tahun Kedua Kami Berjuang Bersama Seluruh Karyawan Tapi Juga Allah Belum Mentakdirkan Kita Berhasil Tapi Kita Sudah Mempunyai Step Pertama Untuk Bisa Meraweh Di Tahun Ini Jadi Selama Itu Juga Saya Merasa Bersyukur Dari Seluruh Karyawan Mendukung Apa Yang Jadi Program Kerja Dan Kebijakan Kepijakan Kami Dan Ini Juga Terbukti Apa Yang Sekarang Ini Kita Lakukan Ini Jukungan Dari Teman-teman Semuanya Teman IT Semuanya Biar Masyarakat Juga Tahu Ya Perkembangan 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 Pengadilan Agama So Baik Sebelum Saya Di Sini Sampai Saya Masih Menuduki Jabatan Di Sini Ibaratnya Sudah Ada Pondasi Pak Ketua Tinggal Kita Maju Saja Jadi Kita Perbaiki Kita Tingkatkan Kita Sempurnakan Dari Tahun Ke Tahun Dan Alhamdulillah Dukungan Dari Semua Alapisan Dari Pimpinan Sampai Adik-adik BPNPN Dular Biasa Biasa Perlu Diketahui Ini Tenaga Kita Minim Sekali Hanya 13 ASN 5 BPNPN Dengan Jumlah Yang Sedikit Ini Kita Optimalkan Kita Maksimalkan Sumber Daya Dan Alhamdulillah Kita Bisa Berjuang Sampai Saat Ini Baik Baik Kita Beralih Ke Pertanyaan Berikutnya Bitu Ya Siap Wilayah Jurisdiksi Pengadilan Agama Soe Ini Sangat Luas Sekali Meliputi 32 Kecamatan 266 Desa 12 Kelurahan Dengan Luas Wilayah Kurang Lebih Sekitar 4000 Kilometer Segi Bagaimana Pak Ketua PASOE Ini Menyangkau Para Pihak Yang Di Daerah Daerah Sebetul Jadi Pada Dasarnya Pengadilan Ini Hanya Bisa Menerima Menerima Perkara Memeriksa Menelesaikan Yang Di Ajukan Ke Pengadilan Agama Tapi Dengan Sebaran Yang Ada Ini Masyarakat Di Sini Juga Tersidupi Pedesaan Masyarakat Tidak Mampu Orang Orang Yang Memang Mempunyai Kepentingan Seperti Sengketa Ataupun Ingin Identitas Sukum Ya Kita Bantu Ada Namanya Program Sidang Keliling Atau Sidang Di Luar Gedung Yang Menjangkau Di Tempat-tempat Mereka Tinggal Ya Kita Sudah berupa Kali Naik Gunung Ini Kita Satu Tim Dengan Satu Masyarakat Disini Kita Sudah Hukum Mana Alhamdulillah Kita Bisa Menyiap Dan Bisa Membantu Mereka Kemudian Untuk Biaya Perkaranya Juga Negara Sudah Memberikan Biaya Dari Dipakita Untuk Mereka Berperkara Secara Cuma-cuma Jadi Ini Usaha Dari Pengadilan Kamas Soe Untuk Membantu Masyarakat Muslim Yang Ada Di Wilayah Pengadilan Kamas Soe Berarti Memang Ini Sudah Daerahnya Luas Tetapi Kita Tetap Bisa Memberikan Akses Kepada Para Pihak Yang Di Daerah Pihak Baik Ini Terakhir Pak Ketua Sebelum Kita Tutup Harapan Pak Ketua Ini Untuk Pengadilan Agama Soe Saat Ini Maupun Nantinya Di Kedepan Oke Saya Sangat Berharap PASOE Ini Tetap Bisa Mempertahankan Prestasi Prestasi Yang Kembilang Sudah Dicapainya Baik Itu Dalam Manajemen Perkara SIPP Kita Sengking Satu Kemudian Laporan Kinerja Kita Sakit Kita Alhamdulillah Tahun Ini Nilainya A Jadi Sangat Menguaskan Kemudian Prestasi Prestasi Yang Lainya Yang Tidak Bisa Disebutkan Disini Mungkin Bisa Dilihat Nanti Di Website Kita Atau Mesod Kita Itu Semuanya Dari Hasil Kerja Keras Kita Sebagai Sebuah Organisasi Sebuah Tim Besar Kita Untuk Mewujudkan Cita-cita Bersama Visi Kita Mewujudkan Pengadilan Agama Soe Yang Agung Dan Dijewantakan Dalam Misi Kita Ada Empat Misi Itu Semoga Kita Bersama Sama Tidak Hanya Saya Selaku Top Management Tapi Dengan Pimpinan Yang Lain Pak Wakil Kemudian Hakim Dengan Bajabat Struktur Profesional Sedat Dpn Kita Raih Prestasi Prestasi Yang Lebih Baik Demi Apa Pelayanan Yang Prima Yang Terbebas Dari KKN Seperti Itu Semoga Terwujud Pak Ketua Insya Allah Kita Semangat Mungkin Itu Saja Pak Ketua Ya Saat Ini Baik Sobat Justice Seeker Demikian Podcast Kali Ini Nantikan Kami Di Podcast Episode Selanjutnya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Tagline Kita Pak Ketua PSOE Bergerak Cepat Melayani Masyarakat Pengadilan Agama SOE Bergerak Cepat Melayani Masyarakat